Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara muslim dan muslimah Dalam mengarungi roda kehidupan terkadang seseorang menitikan air mata tak kalah memperoleh kebahagiaan maupun ketika menghadapi persoalan hidup yang rumit Tetapi, tahukah Anda bahwa ada air mata yang bisa menuntun kita ke surga? Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapat info-info menarik lainnya Dua ilmuwan pernah melakukan penelitian disertasi tentang air mata Kedua peneliti tersebut berasal dari Jerman dan Amerika Serikat Hasil penelitian kedua peneliti itu menyimpulkan bahwa air mata yang keluar karena tepercik bawang atau cabai berbeda dengan air mata yang mengalir karena kecewa dan sedih Air mata yang keluar karena tepercik bawang atau cabai ternyata tidak mengandung zat yang berbahaya Sedangkan, air mata yang mengalir karena rasa kecewa atau sedih disimpulkan mengandung toksin atau racun Kedua peneliti itu pun merekomendasikan agar orang-orang yang mengalami rasa kecewa dan sedih lebih baik menumpahkan air matanya Sebab, jika air mata kesedihan atau kekecewaan itu tidak dikeluarkan akan berdampak buruk bagi kesehatan lambung Menangis itu indah, sehat dan simbol kejujuran Pada saat yang tepat, menangislah setuas puasnya dan nikmatilah karena tidak selamanya orang bisa menangis Orang-orang yang suka menangis seringkali dilabeli sebagai orang cengeng Cengeng terhadap sang folik adalah positif dan cengeng terhadap makhluk adalah negatif Orang-orang yang gampang berderai air matanya ketika terharu mengingat dan merindukan Tuhannya Air mata itu akan melicinkannya menunggu surga Air mata yang tumpah karena menangisi dosa masa-masa lalu akan memadamkan api neraka Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW Ada mata yang diharamkan masuk neraka Yaitu mata yang tidak tidur semalaman dalam perjuangan bisa menilah Dan mata yang menangis karena takut kepada Allah SWT Seorang sufi pernah mengatakan jika seseorang tidak pernah menangis dikhawatirkan hatinya gersang Salah satu kebiasaan para sufi ialah menangis Beberapa sufi mata dan mukanya menjadi cacat karena air mata yang selalu berderai Tuhan memuji orang menangis dan mereka menyempurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah usyuk Quran Surat Al-Isra ayat 109 Nabi Muhammad SAW juga pernah berpesan Jika kalian hendak selamat jagalah lidahmu dan nangisilah dosa-dosamu Ciri-ciri orang yang beruntung ialah ketika mereka hadir di bumi langsung menangis Sementara orang-orang di sekitarnya tertawa dengan penuh kegembiraan Jika meninggal dunia ia tersenyum Sementara orang-orang di sekitarnya menangis karena sedih ditinggalkan Tampaknya kita perlu membayangkan ketika nanti meninggal dunia Apakah akan lebih banyak orang memiringi kepergian kita dengan tangis kesedihan atau dengan tawa kegembiraan Jika air mata kerinduan terhadap Tuhan tidak pernah lagi terurai Apalagi jika air mata selalu kering di atas tumpukan dosa dan maksiat Kita perlu segera melakukan introspeksi Apakah mata kita sudah mulai bersahabat dengan surga atau neraka Demikianlah dari kami semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh